Pemirsa data hasil penghitungan suara pemilu 2024 belum ada. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPURI Hashim Asyari menegaskan kepada wartawan di Jakarta yang dikutip dari kantor berita antara, pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu 2024 akan digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024. Jadi belum ada hasil suara. Hal tersebut disampaikan Hashim terkait dengan salah satu unggahan di akun media sosial Twitter bernama pengguna at BAMS 2773559O. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun membagikan video dengan keterangan ini data KPU hasil pemilu 2024. Luar biasa, negeri ini memang sakti. Pemungutan suara belum dilakukan, hasilnya sudah ditentukan. Ada pun video yang diunggah tersebut memperlihatkan seseorang tengah mengakses data pemilu 2024 yang diretas oleh Biorka. Data tersebut terdiri atas keterangan TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi, Nomor Kartu Keluarga KKK Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Nik, Nama, Tempat Tinggal, Usia, dan Jenis Kelamin. Menurut Hasim, apabila ada pihak menggambarkan seolah-olah data hasil pemilu 2024 telah ada, hal tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu 2024 dilaksanakan dengan cara manual, setelah pencoblosan dan pemungutan suara dilakukan oleh para pemilih. Hasim mengatakan, penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI secara manual berbasis formulir hard copy. Ditegaskan pula bahwa penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu akan dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses, diawasi, serta dipantau oleh berbagai pihak, diantaranya Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Saksi Peserta Pemilu, Pemantau, Jurnalis, dan Pemilih. KMB Balipos melaporkan.